Hai Oke kawan disini saya memberikan sedikit tutorial ya fungsi dari engine stop ini ada tools engine stop jadi apa fungsinya Oke kita langsung praktekkan Bagaimana cara kerjanya ini mesin sudah hidup ya ini sudah hidup jadi fungsi jadi engine stop ini adalah untuk memberi cedah saat motor tidak dipergunakan atau posisi ideal seperti ini ya jadi fungsinya untuk meminimalisir bahan bakar yang keluar ya jadi bahan bakar yang keluar itu digunakan saat kita melakukan perjalanan jadi saat ideal seperti ini bisa menghemat bahan bakar jadi seperti itu jadi ini bila seperti ini posisi op kedepan ini posisi op dan kebelakang ini posisi aktif bisa dilihat disitu oke nah biasanya kalau langsung dihidupkan seperti ini tidak langsung aktif ya tapi harus berjalan dulu tapi tapi jalan dulu biasanya akan aktif seperti itu karena apa saat berjalan lampu ini yang warna hijau jadi kalau posisi ideal seperti ini biasanya tidak ini ya tidak mati tapi setelah melakukan perjalanan biasanya apa di lampu merah saat kita berhenti itu akan mati dengan sendirinya Oke kita coba ulangi lagi ini tidak aktif Oke kita nyalakan dulu ya Oke nyalakan jadi bila kondisinya belum berjalan ya biasanya setelah berjalan ya berhenti di lampu merah maka eh engine stopnya akan berfungsi jadi mesin akan mati dengan sendirinya ini pertujuan untuk menghindari penggunaan bahan bakar yang ya tidak diperlukan ya contohnya saat ideal seperti ini kan otomatis akan selalu melakukan ya pembakaran pada mesinnya jadi mengurangi bahan bakar yang ada seperti itu jadi bila mati dengan sendirinya maka bila ingin menghidupkan cukup kita tarik saja pada bagian tuas gasnya maka akan aktif dengan sendirinya jadi tidak perlu starter lagi ya jadi cukup menarik di tuas gasnya seperti itu oke itu pendelasannya sedikit video tutorialnya ya Bagaimana cara menggunakan tombol engine stop ya gitu jadi ini fungsi kalau setelah jalannya jadi kalau belum jalan seperti ini masih ideal masih hidup gitu Oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa dukungannya jangan lupa like share comment dan subscribe berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih